Kembali bersama Antoni di channel Antoni Gotama Ya, pada sore hari ini saya ingin mengetes konsumsi BBM dari Toyota Kijang ini ya Oke, BBM dari Toyota Kijang ini belum pernah dites konsumsinya sampai hari ini ya Ya, karena kita tidak pernah lihat angka realnya berapa Jadi kita hanya mengandalkan dari jarum penunjuk metran tangki bensinnya Jadi kita asumsikan bahwa mobil ini itu boros Tapi seboros apa kita akan coba buktikan melalui video kali ini Mau tahu dapat berapa? Yuk ikuti video ini Oke, saya sudah mengisi BBM Dan hasilnya didapatkan 12,42 liter ya Untuk full tanknya karena tadi itu belum terlalu habis ya BBMnya masih kreatif banyak maka dapatnya ya segini 12,42 liter Ya, kira-kira habis berapa liter konsumsinya Yuk kita ikuti update perjalanan dari video ini Ya, seperti itu saja Kita catat ya odometernya segini ya Jadi ini belum ada konsumsi atau jarak tempuhnya ya Karena semuanya masih analog dan tidak sederhana sekali ya Jadi kita akan patokannya dari odometer Maktu pertama ngisi sampai odometer misi di SPBU selanjutnya Ya, kurang lebih seperti itu saja Kita akan segera mulai perjalanannya sebentar lagi Kita sudah jalan segini Kita akan melanjutkan lagi update mengenai konsumsi BBM ini Di jalan selanjutnya Ya, kurang lebih seperti itu saja Ya, ini update kedua Setelah mengisi BBM ya Kita sudah jalan segini ya Nanti tunggu update selanjutnya Ya, mudah-mudahan kita akan segera mengisi lagi di SPBU Di dekat rumah ya Agar lebih efektif melihat konsumsinya seperti apa Ya, odometernya ini sih segini ya Jadi itu saja update untuk saat ini Dari video waktu di BBM ini Ya, kita pantau lagi setelah ini Kita sudah mengisi untuk yang kedua kali Ya, ini di kilometer Dari 173.954 Dapat di kilometer segitu ya Dapat berapa kilo Kurang lebih ini 20 kiloan lah jalan kita ya Oke, kita coba lihat Notanya dapat berapa Ya, di nota ini Kita isi per talet Dapat 3,04 liter ya Ya, lebih segini 3,04 liter ya Oke, kita nanti akan hitung Hasil akhirnya dapat 1 banding berapa Kilometer 1 liter banding berapa Kilometer Oke, ini update terakhirnya Dan setelah ini kita akan pulang Dan kita akan hitung Seberapa irit atau boros Kijang Bensin ini Oke, itu saja Yang bisa saya sampaikan untuk saat ini Oke, tadi saya sudah mengisi BBM untuk yang kedua kali Jadi Ini metode yang saya gunakan adalah Full tank to full tank Ya, ini jadi metode yang Paling sederhana untuk mengukur Konsumsi BBM Dari sebuah kendaraan Dan Sedikit informasi mengenai Mobil Toyota Kijang yang sudah Broadcast Kami memiliki Sejak tahun 2004 Dari baru Ya, mesinnya Masih 1800 cc Karburator Kodenya 7K Dan untuk tenaga 80 PS Dan torsinya Sepertinya 139 Nm Ya, tolong dikoreksi Apabila Masih kurang tepat Dan Ini belum pernah Di tes Konsumsi BBM-nya Sama sekali Jadi Ya, mungkin Karburator itu orang Berasumsi Boros banget ya Tapi Ya, kita akan Lihat hasil Akhirnya Seperti apa Dan ini BBM yang diisi Tadi kan Pertalet ya Dua kali Isi pertalet Jadi Dari isi terakhir kan Tadi dapat 3,04 liter Ya, segitu Dan ini Sudah saya hitung Hasilnya Dan Saya mendapatkan Untuk 1 liter itu Bisa menempuh 7,6 Kilometer Ya Tidak boros-boros Amat ya Karena Perkiraan kita Bisa Lebih boros Mungkin Ya, kita bisa Berasumsi 1 banding 5 1 banding 6 Ya Tapi ini Kita dapat 7,6 Per kilometer Per liter Dan ini Cukup lah Untuk sebuah Kijang Yang masih pakai Karburator Tapi Mungkin Ada hal yang Mempengaruhi Kenapa bisa Dapat 7,6 Kilometer Per liter Ya, itu Dari cara Perkendara kita Sendiri Tadi saya Perkendaranya Tidak terlalu Main di RPM yang Sangat tinggi Ya Karena Di Kijang LX Ini Tidak ada Takometernya Jadi Saya tidak Bisa Melihat RPM-nya Berapa Ketika saya Menyeter Ya Hanya Berasumsi Saja Dari Suara Mesin Atau Rawangan Mesin Yang terdengar Di Dalam Mobil Sepertinya Kurang lebih Di antara 2000-3000 RPM Ya Menyetirnya Mungkin Bisa kurang 1500-2500 Misalnya 3000 itu Mungkin RPM yang Paling tinggi Yang Saya Setir Tadi Ya Kurang lebih Faktornya Seperti itu Aja Jadi Makin Makin Bagus Kita Menyetir Pasti Konsumsi BPM-nya Semakin Hirit Tapi Satu Kelemahan Dari Kijang LX Carburator Ini Kalau 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 Kecepatan Tinggi Atau Lebih Lebih Tepat Mobil Modern Komentar Apabila Teman-teman Mau Sharing Mengenai Konsumsi BPM Toyota Kijang Teman-teman Ya Ya Mungkin Ada yang Punya Pengalaman Ngetirnya Dapat Satu Banding Berapa Atau Mungkin Ada yang Lebih Hemat Atau Ada yang Lebih Boros Silahkan Komentar Di bawah Dan Mohon maaf Apabila Dalam penyampaian Masih Ada Kekurangan Dan Jangan Lupa Subscribe Ke channel Antoni Gautama Agar Channel Ini Terus Berkembang Setiap Harinya Dan Akhir Kata Terima Kasih Sudah Menonton